Baik Buya pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya janda anak 4 Saya pisah dari suami sudah 4 tahun berjalan Anak-anak semuanya sama saya Dan dia tidak bernafkahinya Saya jualan makanan dari pagi sampai malam Tapi setelah berjalan setahun Tanpa suami saya bertemu dengan Seorang laki-laki yang beristri Dan punya anak 2 Awalnya dia tiap hari bersama temannya Mampir minum jus 2 gelas Tapi dia memberi saya 100 ribu Tapi itu dilakukannya setiap hari Jualan saya sepi dan pada akhirnya Saya disuruh tutup saja Saya disuruh di rumah untuk mengurus anak Dan perbanyak ibadah Dan ini sudah berjalan selama 3 tahun lamanya Dia berpesan Kamu urus anak kamu Perbanyak ibadah kamu dan anak kamu Doakan saya sehat dan berzeki Saya bahagiakan keluarga saya Saya bahagiakan kamu dan anak kamu Karena keluarga bagi saya adalah utama Itulah pesannya Menurut Buya Apakah saya salah untuk menerima bantuan darinya Dan apakah uang yang saya terima haram Terus apakah yang dilakukan beliau salah Karena telah membantu saya dan anak-anak Padahal dia sangat tulus membantu Tapi kalau memang takdir menentukan kita untuk bersama Ya insyaallah itu adalah pesannya Buya Menurut Buya bagaimana? Mohon penjelasannya Buya Terima kasih Masya Allah Orang baik adalah orang baik Yang jadi masalah Anda keburu GR Orang membantu Anda tidak harus Anda tafsiri Bahasanya akan menikah dengan Anda Berarti kami anjurkan Anda segera menikah Cari pasangan biarpun bukan dia Anda butuh dengan seorang laki-laki Tidak semua orang berbuat baik harus Anda tafsiri Mau menikah dengan Anda Mendukai di awal pertanyaan saya pikir Anda akan mengontari kebaikannya Cuma tiba-tiba kalau jodoh bertemu Ini GR-nya Anda Dia sudah baik kepada Anda Alhamdulillah banyak orang seperti itu Banyak orang membantu janda-janda Apakah setiap janda dibantu lalu Dia mau nikah saya Jangan begitu dong Jadi dia baik dengan Anda Halal rizkinya Mungkin dia melihat Anda punya anak dan sebagainya Apalagi menurut Anda tulus dia Kecuali sudah ada tanda-tanda Ada pandangan-pandangan yang sudah berbeda dan sebagainya Dan itu pandangan seperti itu sangat mudah dimengerti Anda harus jujur dengan Allah Kalau ada tanda-tanda pandangan ini Harus hati-hati Tidak susah memahami pandangan-pandangan serigala Pandangan ini ketahuan Tapi orang baik membantu Mungkin dia ke warung melihat Anda punya anak Dari bekar dari begir Kacau membantu Anda Dan tidak harus Anda GR langsung Seandainya menikah Kalau memang Anda punya hajat menikah Anda bisa saja bicara dengan siapa saja Bukan harus dengan orang yang membantu Anda Tidak Tidak harus membantu Anda Jadi Anda jangan GR dulu Akan tapi Anda perlu terima kasih kepada Allah Sudah dikirim oleh Allah orang semacam itu Maka Anda doakan semoga keluarganya baik Dia indah dengan istrinya dan sebagainya Anda batasi Jangan ada pikiran ke sana Sudah Anda jangan pikiran ke sana Kalau ada pikiran ke sana Sebenarnya dalam diri Anda ada hajat untuk menikah Kalau Anda punya hajat menikah Menikah Di dunia banyak laki-laki Yang lebih baik dari dia juga ada Jangan batasi rahmat Allah hanya baik Yang baik hanya dia saja tidak Jadi yang perlu Anda batasi seperti itu Ini rambu-rambu untuk siapapun Kadangnya begitu Akhirnya Salah faham ini jadi masalah Orang berbuat baik dianggap langsung yang menikahinya Belum tentu Karena mungkin tersentuh dia Mungkin kerjaannya di dekat tersebut Sehingga harus pergi ke warung Anda Ternyata ke warung hanya melihat Anda Kerja seperti itu punya anak Lalu Anda membantu Setelah itu malah Anda suruh tutup warungnya Cikupi Alhamdulillah Banyak kita menemukan orang-orang Soleh Hanya kami himpuan kepada kaum laki-laki juga Jika Anda ingin membantu seorang wanita semacam itu Kalau dalam pandangan dohir bisa saja Saling mencintai pada akhirnya Maka Anda urusan dengan Allah Bantu tanpa dia tahu itu lebih hebat Langsung saja diam-diam Minta nomor rekeningnya mana Ada suruh orang minta rekening Langsung Tulis saja tolong Nanti ada hamba Allah Tidak tahu dari Papua Dari Pontianak Dari Banjarmajur Bigu saja Ada hamba Allah Dari bumi yang jauh Akan memberikan setiap bulan begini Gitu saja sudah Kalau Anda laki-laki yang memutus Karena Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ternyata Anda punya ada Udang dibalik rempehnya Ya sudah Melamar menikah Itu adalah cara yang baik Tidak boleh main-main Main hatinya orang Ini bagi siapapun yang ingin membantu Hati waspada Sebab wanita dia punya hati juga Punya perasaan Bisa jadi seorang laki-laki membantu Ada tambah eksennya Obrolannya Yang biarpun seolah tidak merayu Tapi ada daya rayunya Bisa jadi menjadikan orang Tiba-tiba terpesona Naudulillah Masu'ilaih haram Sehingga Anda tidak mendapatkan pahala Setelah itu Baik Baik yang membantu ini Siapapun Baik yang membantu Lawan jenis khususnya Langkah baiknya Kalau tanpa diketahui Anak laki-laki muda Itu sama-sama Punya kenalan Akhwat Katanya apa Saya punya tugas Membangunkan akhwat Tahajutan dia Dan tidak pernah tahajutan Maka saya sampaikan kepada Anak-anak putriku Kalau ada laki-laki Membangunkanmu untuk tahajutan Awas jangan dengar Tutup Blok dia itu Kalau membangunkan tahajutan Dia harus pakai nama dia Bisa saja Dia pakai telpon gelap Membangunin Dada-dada Selesai Kenapa harus pakai namanya dia Dia ngerayu Karena anak soleh Biasanya senengkan Sama laki-laki tahajut Dia enggak Dia hanya bangunin truk Tidak tahajutan Dia hati-hati Maksudnya apa Waspada semuanya Karena apa Setan itu Kalau menggoda Tidak seperti manusia Langsung jerumuskan Pure begitu Kalau setan halus Bisa jadi Tiba-tiba Anda Mulai ada rasa Sehingga di saat ketemu dia Anda sudah mulai salah tingkah Dan dia pun yang semula Tidak berpikiran apa-apa Melihat salah tingkah Anda Menjadi berubah Akhirnya apa Semakin aman obrol Anda Tukar-menukar Nomor handphone Dan sebagain Masuk ilayah Kehidna Na'udzubillah Waspada Kalau Anda sudah ingin menikah Pintu halal Tidak boleh ditutup Anda menikah Ada pun suami Anda Tidak harus laki-laki itu Karena dia sudah menikah Kemudian bagi laki-laki tersebut Niat Kalau memang Anda punya niat Untuk melakukan satu Pernikahan Tidak boleh Main-main Melangkah yang benar Tapi jangan menggoda hati orang Tapi kami khusus Laki-laki itu baik Anda saja yang GR Selesai Biar Anda segera menarik diri Tetap terima kasih Anda semakin menjaga Bahkan Kalau begitu Anda tidak usah menemui dia Kalau sudah mulai hati Anda berubah Pun bantuan sudah sampai kepada Anda Untuk anak-anak Anda Anda sudah menemui dia Terima kasih Bahkan kalau dia datang Dan sebagainya Biar anak-anak yang menemui Selesai Anda istimewa Wanita mulia Insya Allah Sehingga laki-laki itu terjaga Dengan keluarkannya tetap indah Dan Anda pun terjaga Jangan tambah action Langsung bedaknya dipakai Kerudungnya dibenahi Keluar Waalaikumsalam Bagi minyak wangi Hati-hati Anda wanita mulia Bukan Anda seperti ini Anda mulia Selesai Semua terjaga InsyaAllah Wallah alam bismillah Selamat menikmati Selamat menikmati